Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 14 Mari kita baca bersama-sama Atau dari sini saya minta tolong yang membacanya dengan keras Bapak Edwin, bisa? Bisa? Dari mana bacanya? Sini? Keneran? Yakobus 2 ayat 14 dan seterusnya Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan Bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari Dan seorang dari antara kamu berkata Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi subuhnya Apakah gunanya itu? Demikian juga hanya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Tetapi mungkin ada orang berkata Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan Aku akan menjawab dia Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku Engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja Itu baik Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu Dan mereka bentar Hai manusia yang bebar Maukah kau mengakui sekarang Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong Bukankah Abraham Bapak kita dibenangkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia mempersembahkan bisak anaknya di atas meskab Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna Dengan jalan demikian Kenapa emas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Karena itu Abraham disebut sahabat Allah Jadi kami lihat Bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Dan bukan hanya karena iman Dan bukankah demikian juga rahat Pelacur itu Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh Orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati Ya baik sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini Nah Bapak Ibu kita melihat Yaakobus ya Memberikan tekanan Kepada perbuatan Saya seringkali menyampaikan firman Tuhan Ini juga mungkin sudah beberapa kali Menyoroti ini Jadi kalau kita melihat tekanan dari Rasul Paulus Adalah iman Bukan perbuatan Iman bukan perbuatan Itu menurut Rasul Paulus Jadi dia memberi penjelasan Kalau kamu diselamatkan Bukan karena kamu Tetapi karena iman Dan itu pun karena anugerah Allah Anugerah dari Allah Ya kita lihat Paulus katakan seperti itu Yakobus Dia katakan Iman Tanpa perbuatan adalah Mati Dan dia memberikan contoh-contoh Contoh ekstrim Yang pertama dia kasih contoh Abraham Abraham di Angkat Tuhan menjadi Bapak Orang beriman Justru melalui Tindakannya Mempersembahkan Anaknya bernama Siapa? Isa Ketika Abraham Menyerahkan Anaknya Untuk dikorbankan Atas Permintaan Tuhan Maka disitulah terjadi Tuhan melihat Iman Abraham Yang dibuktikan Dari Perbuatan Maka dia disebut Bapak Orang beriman Ini Yakobus Kasih Contoh Contoh ya Yaitu Abraham Contoh ekstrim Contoh ekstrim lain Rahab Siapakah Rahab itu? Rahab itu adalah Seorang Pelacur Di ayat yang ke-25 Dibenarkan Karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia menyembunyikan Orang-orang yang disuruh Itu di dalam rumahnya Lalu menolong mereka Lolos Melalui jalan yang Lain Contoh ekstrim Yang diberikan Yakobus Untuk menunjukkan Menekankan Pentingnya Perbuatan Perbuatan Sebelumnya Rahab Salah Apalagi Profesinya Sangat Memalukan Tetapi Ketika Dia Bertindak Dan Saya Percaya Itu ada Langkah Iman Dari Rahab Sehingga Dia bertindak Untuk Menolong Orang yang Diutus Untuk melihat Yiriku Jadi Menurut Saya Ada Sikap Pertobatan Rahab Dari Sisi Iman Dia Wujud Nyatakan Dengan Perbuatan Dengan Cara Menyelamatkan Utusan Yang dipercayakan Pada Waktu Lalu Untuk Memata-matai Yiriku Sekali Lagi Disini Kita Jangan Sampai Salah Mengerti Tentang Rahab Tindakan Rahab Dia Membohongi Orang Ketika Menyembunyikan Dua Utusan Yang Di Utus Tetapi Kitab Suci Katakan Dia Dibenarkan Dari Perbuatannya Itu Nah Kita Tidak Memahami Lebih Dalam Tentang Itu Tetapi Saya Coba Untuk Mengerti Tentang Rahab Jadi Ada Tindakan Rahab Yang Begitu Berani Yang Tentu Dengan Caranya Dia Yang Sangat Dangkal Pada Waktu itu Tentang Kebenaran Iman Di 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 Dalam Yahweh Nah Sekali Lagi Rahab Dibenarkan Karena Tindakannya Jadi Saya Percaya Ada Satu Pertobatan Dari Latar Belakang Rahab Itu Yang Walaupun Dalam Perbuatannya Berikut Ada Satu Kebohongan Yaitu Membohongi Partantara Yiriko Yang Bertanya Nah Ini Ada Hal-hal Yang Sangat Sepertinya Kontradiktif Yang Sangat Paradoks Dengan Kebenaran Iman Kita Kalau Gitu Bohong Benar Dibenarkan Kalau Bohong Kitab Suci Menyatakan Tidak Boleh Berdusta Tidak Boleh Berbohong Kenapa Rahab Ini Dibenarkan Nah Disini Keterbatasan Kita Untuk Memahami Bisa Saja Pada Waktu Lalu Dia Membohongi Tetapi Kemudian Ada Pertobatan Dengan Cara Apapun Berbohong Juga Salah Itu Tetapi Bukan Itu Yang Mau Dibahas Oleh Yakubus Mengangkat Pengalamannya Rahab Melainkan Yang Yakubus Ingin Tekankan Pentingnya Perbuatan Itu Ya Dia Makanya Yakubus Dikenal Sebagai Rasul Perbuatan Karena Selalu Menekankan Orang-orang Percaya Dari Perbuatan Dari Tindakannya Teori Itu Bisa Segunung Tapi Kalau Tidakannya Percuma Maka Dia bilang Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Dari Sisi Paulus Menekankan Bahwa Iman 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 Ingat Itu Menyangkut Keselamatan Itu Menyangkut Keselamatan Itu Karena Iman Karena Anugrah Tetapi Untuk Menjaga Keselamatan Itu Lewat Perbuatan Kita Bisa Dilihat Siapa Kita Karena Perbuatan Perbuatan Kita Jadi Jangan Kita Hanya Berteori Saja Tentang Iman Tetapi Tidak 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 Inilah Bahaya Orang-orang Yang sudah Lama Jadi Kristen Orang-orang Yang Sudah Lahir Kristen Turun Temurun Kristen Karena Menganggap Bahwa dirinya Sudah Kristen Dan sudah Diselamatkan Padahal Prinsip Firman Tuhan Tidak seperti itu tidak ada garis keturunan itu mendapat keselamatan enggak ada keselamatan itu sifatnya pribadi pribadi dan semua orang akan berhadapan dengan Tuhan secara pribadi baik dia orang dewasa anak-anak secara pribadi siapapun dia nah kalau keselamatan itu adalah karena iman Roma pasal 1 ayat 16-17 disana dikatakan orang benar hidup karena iman karena iman kamu diselamatkan tulisan-tulisan Paulus yang lain saya percaya bapak ibu sekalian yang di proskineo sudah lama ya pasti sudah mengalami satu proses penerimaan diri pada Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi amin nah sekarang yang diperlukan adalah menjaga itu dan menghidupi keselamatan itu dalam diri kita artinya kita bertindak berbuat dasarnya adalah iman keselamatan itu Paulus katakan kerjakanlah keselamatan itu nah kadang ini merupakan satu paradoks yang sulit dimengerti pada saat-saat secara sepintas lalu dan ini bukan untuk kita perdebatkan untuk menyalahkan kitab suci tetapi kita mencari kebenaran kitab suci seperti apa apakah Paulus dan Jakobus ini berbeda prinsip saya kira tidak justru tulisan Jakobus ini melengkapi yang lain jadi makanya kita lihat alkitab ini lengkap sempurna puji Tuhan kita punya kitab suci yang kita pegang ini lengkap sempurna tidak ada kitab suci yang bisa masuk lagi dalam kebenaran yang kita miliki minggu lalu saya juga jelaskan bahwa Allah selalu bekerja sesuai kitab suci yang tertulis jadi tidak ada nubuatan nubuatan baru tidak ada penglihatan penglihatan baru apalagi ini diajarkan dijadikan doktrin ini bentuk penyesatan kalau kita tidak kritisi itu sangat berbahaya dan itu di kalangan orang yang begitu semangat 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 melebihi daripada situasi yang ada dan memang kita harus semangat tapi konsep pemahaman firman harus kembali kepada kitab suci alkitab yang kita pegang nubuatan ala itu sudah sempurna kitab suci yang kita pegang itu sangat berguna bermanfaat untuk mengajar menegur kesalahan dan disini kita harus memahami sekali lagi bahwa kitab suci yang kita pegang sempurna dan tidak boleh ditambah dan digurang tapi kebanyakan orang menambahkan itu dan ini sangat berbahaya dan memang orang mau supaya ada hal-hal yang baru ada hal-hal yang baru yang spektakuler mujizat itu harus terjadi di depan mata dan itu yang kelihatan jelas kalau dia sakit saat ini langsung sembuh jadi hal-hal yang spektakuler tapi tapi ingat mujizat mujizat itu pun tidak menjadi jaminan untuk orang bertobat jangan lupa bukankah Musa buat mujizat yang Tuhan berikan kepada dia atau melalui dia dengan cara apa membelah laut tebrau betul gak bukankah itu mujizat siapa yang bisa membelah dalam waktu sedemikian rupa kalau bukan Tuhan yang lakukan bukankah itu mujizat ketika bangsa Israel di padang gurun tidak ada makanan lalu turunlah mana dari surga mereka makan bukankah itu mujizat tapi apakah membuat mereka bertobat jadi kalau kita mengharapkan mujizat mujizat yang spektakuler yang kasat mata di depan mata kita lihat bukan salah kalau itu terjadi puji Tuhan tapi ingat mujizat mujizat yang spektakuler sekalipun belum tentu bisa membuat orang bertobat wah kalau gitu kita tidak perlu mujizat lagi dong toh percuma kita perlu mujizat dan kalau kita menyadari hidup kita sekarang ini pun sudah mujizat kembali perbuatan yang ditekankan oleh Jakobus ya mari bapak ibu kita kembali melihat ayat firman Tuhan yang kita sudah baca ayat 14 apa gunanya saudara saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan dapatkah iman itu menyelamatkan dia ini bukan berarti karena perbuatan kamu diselamatkan tanpa iman jadi dasar segala sesuatu sebetulnya iman tapi yang Jakobus inginkan bahwa dasar iman yang kamu miliki itu harus diamalkan dilakukan perbuatan dengan perbuatan perbuatan kamu kalau saya berkata saya sudah percaya Tuhan Yesus ya saya harus bertindak sebagaimana Tuhan Yesus bertindak gak bisa saya katakan sudah terima Yesus tapi hidup semua gue saya udah bertomba terima Yesus melayani Tuhan tapi kehidupannya tidak sungguh sungguh menunjukkan bahwa dia ini anak Tuhan sering caci maki orang memfitna orang menjelek jelekan orang lain bersumut sumut terus kita bilang ya namanya kita manusiawi manusia betul dan ini kita berjuang untuk melawan hal itu nah roh kudus yang akan menolong kita untuk berubah kembali kita lihat jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya apakah gunanya itu yang kogus menyoroti orang-orang yang lip service yang suka ngomongnya gede ngomong besar yang ngomong itu pinter secara teori itu pinter nah itu kita sudah lihatlah di depan-depan mata kita dan juga banyak pejabat begitu ngomongnya banyak tapi enggak enggak ditunjukkan dari sikap kehidupan ngomongnya baik tapi tindakannya tidak dan memang banyak orang juga seneng dengar yang enak-enak yang positif positif seneng dengan janji-janji seneng dengan janji-janji walaupun janjinya enggak ditepati akhirnya bilang aduh saya diboongin aduh saya tertipu dengan janji manis sekarang ini kan rakyat khususnya Jakarta sangat merana dengan janji-janji manis yang tidak ditepati tapi itu hal yang biasa saja yang bahayanya kalau orang yang di dalam Tuhan Yesus ngomongnya manis janjinya manis tapi enggak ada yang ditepati ini bahaya enggak ada bedanya dengan orang luar Jakobus menyoroti sikap kehidupan orang percaya ini contoh praktis yang Jakobus tulis jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang tapi itu tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya apa gunanya ini namanya ngeledek orang susah kita tahu kesusahan kita hanya menghibur kita punya tapi tidak membantu ini yang Jakobus soroti jadi kalau kamu sebagai orang percaya kamu tunjukkan belas kasihan Tuhan itu ada padamu dengan bertindak membantu orang yang sedang kesulitan kadang-kadang kita bisa bantu sedikit saja kadang-kadang kita bisa bantu dalam doa saja kadang-kadang kita bisa bantu secukupnya yang Jakobus inginkan ada keseimbangan antara iman dan perbuatan itu maksudnya saya percaya jemaat proskineo melakukan itu ada iman ada perbuatan nah sekarang kita pertajam kita memberikan volume yang lebih lagi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ayat ayat yang berikutnya dikatakan ayat 17 demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati sekali lagi yakobus bilang kalau kamu katakan kamu beriman buktikanlah dari perbuatan jadi iman itu bukan hanya di share dengan kata-kata tetapi dengan tindakan jadi kita bertindak atas dasar iman itu kita bertindak nah dari sini pun kita perlu hikmat Tuhan hikmat Tuhan itu sangat penting untuk kita bertindak nah kelemahan atau kekuatan menjadi kelemahan misalnya orang-orang yang mau mentaati kebenaran firman saya punya iman saya mau tunjukkan dalam perbuatan nah sering kali ini disusupi dengan motivasi motivasi yang tidak menentu yang dia sendiri tidak menyadari kemudian itu bisa masuk dari luar ya atau dari dalam diri kita ketika kita mendengar orang susah lalu kita bersikap langsung membantu padahal dari setelah itu kita tahu ternyata kita dibohongin nah untuk kalangan orang-orang Kristen yang beriman yang mau bertindak yang mau bersikap mau lakukan kebaikan kebaikan ingat bahwa minta hikmat dari Tuhan dalam pergaulan pun juga kadang-kadang kita sulit kadang-kadang kita disepelekan orang kadang-kadang kita tidak dianggap kadang-kadang kita dimanfaatkan orang nah disini kita perlu hikmat Tuhan apakah benar seperti itu dan apa sikap kita jangan sampai kita juga disepelekan orang atau dibuli orang karena kesalahan kita karena kekurangan hikmat dari kita nah kalau dibuli karena penginjilan karena nama Yesus itu lain cerita maka kita juga dalam bergaul perlu hikmat dalam bergaul kepada siapa kita bergaul itu perlu dan kita juga perlu tahu bahwa orang ini punya motivasi apa itu perlu tahu kadang-kadang kita yang baik katakanlah kita baik orang proskineo baik kalau tidak kelihatan tetap baik juga kita yang baik kadang-kadang ini salah mengerti kadang-kadang ini dimanfaatkan kalau orang tahu bahwa kita ini gampang menolong orang orang lain bisa datang ke kita pura-pura susah mukanya memelas seolah-olah tidak punya harapan hidup kita langsung ibah berbelas kasihan padahal orang itu sedang membohongi kita terus baru kita bilang yaudah urusan dia sama Tuhan padahal kita kurang hikmat ketika ada orang minta sesuatu dari kita kita melihat dulu memang orang ini perlu ditolong atau tidak tapi ada juga yang meminta sesuatu dengan cara memeras nah ini gak boleh kalau orang minta sesuatu dengan cara memeras bilang aja saya punya tapi saya gak mau kasih jangan bilang gak ada gak ada bohong namanya terus terang saya punya waktu lalu kita gereja seringkali diintimidasi dulu macam macam orang dateng minta duit ujung ujungnya nakutin dulu gereja itu benar benar ditakut takutin sekarang aja kita bersyukur dengan kepemimpinan presiden yang sekarang begitu tegas keadilan ada hukum ditegakkan tapi itu pun juga masih berlaku di beberapa tempat tapi ya sudah banyak berkurang dulu dulunya wah minta ampun gereja gereja takut kebanyakan lah yang kita tahu nyebut nama Yesus aja juga takut sering dulu didatengin minta sumbangan inilah sumbangan bikin acara dangdutan bikin acara sunatan dan segala macam itu bikin apa macam-macam alasannya saya dimintain tolong begitu tolonglah kerjasamanya untuk keset keamanan saya gak kasih waktu saya gak kasih saya bilang bukan gak punya duit saya punya duit tapi bukan untuk kalian bagaimana mungkin kamu bikin dangdutan saya yang sumbang minta duitnya dari saya iya kan lalu ditakut-takutin soal keamanan bapak saya sampai berdiri saya yang tanggung jawab wah kalau saya cerita tentang itu panjang sering sekali terjadi sering sering tapi saya jawabnya bukan gak ada duit walaupun saya gak punya duit saya gak mau bilang gak ada duit paling gak kan ada seratus eh lima ratus lima ratus rupiah di kantong kan itu duit juga kan saya bilang duit tapi kalau kita mau gunakan apa ya gak cukup tapi saya bilang ada duit ada duit tapi bukan untuk kalian ya ini kan gereja ya gereja punya uang tapi ada operasionalnya saya saya gak tanggung jawab ya pak tentang keamanan disini saya bilang saya yang tanggung jawab saya pukul dada saya tiga kali pak 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 tiga kali untung gak batuk saya bertanggung jawab tapi saya udah berdoa saya bilang ini gak beres pernah juga orang minta-minta saya bilang waduh ini sepertinya kamu keliru saya yang biasa minta duit dari orang terus dia bilang emang bapak siapa kamu gak perlu tahu siapa saya ini kita main argumentasi aja akhirnya pergi marah-marah dan lain-lain saya yakin Tuhan kasih hikmat untuk saya tidak memberikan kepada mereka yang memeras jadi jangan sampai kita udah diperas baru kita bilang urusan dia sama Tuhan yang penting kita mengasihi ini keliru bukan prinsip firman Tuhan iya katakan iya tidak katakan tidak ada duit bilang ada duit jangan bilang gak ada duit nanti gak ada duit beneran baru tahu kalau saya tanya bapak ibu punya duit gak sekarang yang online kasih jempol aja kalau punya punya duit kan kalau ditanya orang punya duit punya tapi kalau orang minta aduh untuk kali ini duit ini saya punya tapi saya mau pakai untuk ini belum ada budget untuk kamu ya kita berdoa dulu ya kalau Tuhan kasih berkat yang berikut baru kan gak salah ngomong daripada orang itu bilang aduh sorry deh saya gak punya duit padahal duit kita banyak itu sudah itu sudah berbohong Tuhan padahal bisa jadi dengan cara itu kita bisa menyaksikan nama Tuhan Yesus kepada mereka kenapa mereka begitu susah lalu minta duit dari kita ya kan mungkin ada sesuatu yang terjadi dan bisa juga kita saksikan karya Yesus dalam hidup kita nah kalau kita langsung aduh sorry deh gue gak ada duit ya titik habis padahal duitnya itu kalau dia bisa kukuruyuk dia kukuruyuk nah perbuatan nyata yang Yaakobus inginkan kamu orang orang percaya tunjukkan bahwa kamu itu baik bagus dan kerjamu itu berbeda dengan cara kerja orang lain kerja sungguh-sungguh Yesus pernah katakan kalau orang mau kamu jalan satu mil jalan dua mil apa yang kamu lakukan seolah-olah untuk Tuhan ya kita lakukan itu tapi juga harus ada hikmat kapan memang kita harus berbicara kalau menyangkut kebijakan-kebijakan kita tahu sepertinya ada yang tidak beres harus kasih tahu dengan cara elegan minta hikmat Tuhan nah kembali lagi hikmat lagi ini ini penting sekali untuk orang-orang percaya jangan sampai kita ditindas ditindas karena kebodohan kita karena ketidaktahuan kita jangan kita boleh mengalah ya boleh mengalah tapi harus jelas dulu dalam hal-hal begini saya punya pengalaman segudang kenapa saya pegang prinsip firman Tuhan saya coba melaksanakan walaupun memang ada kegagalan-kegagalan tapi kebanyakan kita menerapkan itu orang harus tahu prinsip prinsip hidup kita orang harus tahu dan orang juga harus tahu kita beriman kepada siapa jangan abu-abu kalau saya tanya bapak ibu beriman pada siapa ayo beriman kepada siapa Tuhan Yesus ya bapak ibu yang lain yang secara online beriman kepada siapa Yesus pada Yesus ya amin ya beriman pada Tuhan Yesus ini orang harus tahu orang harus tahu bahwa kita percaya Tuhan Yesus jangan kita sembunyi sembunyikan dengan alasan hikmat kita sembunyikan nama Yesus ini namanya penakut pengecut cuman bacot dan ini betul-betul ditentang oleh Paulus ditentang oleh Jakobus jangan seperti jangan menyangkal Yesus Yesus pernah katakan barang siapa malu mengaku aku di depan manusia aku akan malu mengaku kamu di hadapan bapaku di surga bapak ibu ini saya perlu ulang 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 hal-hal seperti ini harus saya ulang kenapa ini prinsip dan memang kotba-kotba model begini sulit diterima orang cuma mau dengar berkat berkat mujizat mujizat yang menyenangkan telinga dan menyenangkan perasaan dan tidak membangun iman mujizat mujizat sekali lagi tidak menentukan orang bertobat pegang itu contoh-contohnya banyak mujizat yang Musa buat Elia Yesus buat banyak mujizat betul enggak air jadi anggur jalan di atas api apalagi badai tenang kasih makan lima ribu orang lebih dengan dua ketul dua ikan dan lima roti dan masih banyak lain lagi mujizat mujizat dibuat ya puji Tuhan ada yang bertobat bertobat tapi kebanyakan sampai Yesus mengecam para orang yang sudah makan dari lima ribu orang itu ikuti Yesus sampai Yesus bilang kamu ikut aku kan karena kamu udah kenyang mendengar kalimat itu marah coba sekali lagi kalau kalau kita mengandalkan mujizat mujizat maka iman kita sangat cetek dangkal sangat dangkal kita beriman bukan karena melihat mujizat yang nyata mujizat itu hanya mengikuti orang-orang percaya ketika Yesus katakan kepada Nathaniel sebelum kamu kesini aku sudah melihat kamu dibawah pun arah kamu percaya dan nanti kamu akan melihat banyak hal lain lagi yang lebih besar daripada itu yang Yesus katakan pada Nathaniel apakah kita tidak perlu mujizat perlu mujizat tetapi yang Tuhan kasih kepada kita mujizat yang terbesar yaitu keselamatan jiwa kita orang berdosa bertobat terima Yesus itu mujizat terbesar kalau menyangkut kekayaan setan pun bisa kasih kekayaan kalau jabatan setan juga bisa kasih jabatan pengaruh setan juga bisa kasih pengaruh tapi menyangkut keselamatan setan tidak bisa berikan itu setan juga tidak selamat dia tidak punya keselamatan mujizat dia banyak ketika Musa berbicara kepada Firaun dia lempar tongkat tongkat jadi ular Firaun punya dukun dukun yang jampi jampi lempar tongkat juga jadi ular juga jadi ada tandingan nah mujizat itu ada tandingan ya setan bisa buat mujizat tandingan jangan lupa tapi yang yang setan tidak bisa buat adalah orang menerima Yesus dalam hidup kemudian beriman kepada Kristus dan bertindak berdasarkan iman pada Kristus itu setan tidak punya bahkan dia lawan tapi kalau menyangkut mujizat mujizat gampang makanya orang-orang yang kejar mujizat lihatin hidupnya cara hidupnya lihat aja banyak yang menghalalkan segala cara karena dia pikir ini mujizat dari Tuhan untuk dapat mujizat dia buang garam artinya ini garam berkat mujizat mujizat berikan persembahan kamu dapat seratus kali lipat itu mujizat dan sering kali orang-orang tertarik dengan kalimat-kalimat itu nah sekarang ini era ya era internet yang begitu kuat telekomunikasi ya teknologi yang begitu canggih dan orang mau instan ditawarkan produk-produk instan bisnis instan yang mendatangkan keuntungan jutaan dalam waktu seminggu lalu ada bicara pasif income dan lain sebagainya orang yang terbuai dengan hal-hal itu berespons dan mau segala macam di bisnis ini termasuk pulsa mula-mula oke untuk menarik modal yang lebih lagi begitu modalnya tertanam tertanam hilang baru orang sadar oh ternyata saya ditipu siapa yang berbisnis itu padahal dia hamba Tuhan nah hamba Tuhan bisa bohong gak hamba Tuhan bisa nipu gak banyak banyak hamba Tuhan nipu banyak bahkan juga penipu tapi ingat itu bukan hamba Tuhan yang dari Tuhan Yesus bukan ada hamba Tuhan yang betul-betul Tuhan panggil Tuhan utus Tuhan urapi Tuhan pegang tangannya dan Tuhan percayakan ada banyak hamba Tuhan yang seperti itu banyak dan hamba Tuhan yang Tuhan panggil betul-betul jangan berharap saudara akan mendapatkan kalimat kalimat suara-suara yang selalu manis jangan berharap selalu manis selalu dipuji jangan berharap itu kalau kalau ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan dipakai Tuhan saudara harus mempersiapkan telinga untuk mendapat teguran-teguran yang keras dari hamba Tuhan itu jadi kalau saudara cuman dapat bicara-bicara manis nah ini hamba Tuhan benar saya mau katakan itu hampir benar Yakobus begitu keras loh bicara kepada orang-orang yang ada orang Kristen yang dia kirimin surat itu kepada orang-orang yang sudah percaya sudah bertobat kalau kamu gak bersikap tindakanmu gak baik percuma kata dia ini keras loh tulisan Yakobus ini kalau bapak ibu berhadapan pasti marah orang saya saja yang lembut bapak ibu bisa marah apalagi ketemu Yakobus dia bilang begini ayat berapa 16 dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya apakah gunanya itu ini keras kalau dia hidup pada saat ini lo tahu orang susah lo suruh dia pergi dengan selamat enak aja lo ngomong gak ada gunanya kan kemudian yang 17 demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati ini kalimat keras orang-orang tua yang ada yang punya kumis begitu denger kalimat ini kumisnya bisa berdiri jenggot yang tidur jenggotnya bisa berdiri kalau bisa tusuk Jakobus apa gunanya ini keras dia ngomong ini kita baca aja saya baca yang dengan kalimat yang ini kalau langsung nah mental orang-orang Kristen saat ini ketika mendengar khutbah-khutbah yang keras sering marah yang dimarah siapa ambat Tuhannya dipikir ada masalah apa terus dia nembak gue tuh tuh khutbahnya nembak nah nanti muncul cerita dia gak berani negur tapi dia tegur lewat khutbah nah itu itu cerita umum Jakobus menekankan perbuatan tetapi tidak meniadakan iman ini jangan salah dasar dia berbicara adalah iman iman harus diamalkan dengan perbuatan tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan aku akan menjawab dia tunjukkanlah kepadaku imanmu imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan perbuatanku nah jadi tidak kontradiktif disini dasar perbuatan adalah iman iman mendasari perbuatan jadi apa yang kita lakukan tindakan-tindakan kita dasarnya adalah iman makanya kita memahami dengan sungguh-sungguh engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja itu baik tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gementar tuh ini keras lagi kau percaya bener setan juga percaya kalau yang ngomong orang ambon setan-setan nah itu pasti tersinggung orang padahal kalau baca gini karena baca coba kalau dengar logatnya apalagi suku-suku tertentu kalau ngomong ya kan ngomong biasa saja kayak berantem ya jadi iman harus disertai dengan perbuatan kita percaya pada Tuhan Yesus percaya tapi tindakan kita gak beres ya setan pun juga percaya Yesus dia gemetar setan kepada Tuhan Yesus takutnya minta ampun ya kan ingat di gerasa paling gak ada dua ribuan yang disebut legion itu gemeter gak sama Tuhan Yesus gemeter sampai diminta tolong kalau bisa dia diusir masuk ke babi itu menunjukkan apa dia gemeter dia kau kalah nah sebetulnya puncak kesalah kekalahan setan ketika Yesus naik salib ketika Yesus disalibkan disitulah puncak kekalahan setan nah ini kontradiktif atau paradoks kalau kita sebagai orang percaya ini satu sisi kita lihat kekalahan Yesus di sisi lain kita lihat kemenangan Yesus satu sisi kemenangan iblis di sisi lain kekalahan iblis kekalahan setan nah setan tahu dia kalah makanya dia mau coba menghambat orang menghambat dengan masuk kepada para murid itu paling gak kepada Petrus untuk menghambat Yesus disalibkan nah jadi ini perlu kita kaji baik-baik kita dengar baik-baik ini sulit untuk kita pahami ketika Yesus disalibkan disitu puncak kemenangan dan disitu juga puncak dia menyelesaikan setiap pekerjaan dia di dunia ini maka dia katakan apa sudah selesai sudah genap ini sulit dipahami banyak orang dan saya yakin orang juga berat kotbakan itu untuk jemaah Tuhan sulit jemaah Tuhan maunya dihibur maunya diiming-imingi maunya diberikan berita-berita mujisat mujisat yang sakit pasti sembuh padahal belum tentu kayak usaha maju itu ya kita berharap seperti itu tapi kehendak Tuhan yang harus diutamakan situasi sekarang memang sudah susah ya kan dua tahun kita ngalami pandemi susahnya minta ampun semua susah semua gak terkecuali orang-orang kaya pun juga susah susahnya gimana gimana caranya gue dapat untung gede lagi banyak orang stress ada seorang ibu dia bawa mobil mobilnya diparkir lalu dia jalan kaki di jembatan penyeberangan di jembatan layang begitu dia lihat ke bawah baru dia mau naik dia mau jatuhkan dirinya ke bawah lalu ada seorang sakpa melihat untuk mau ngapain ibu itu dia lari dia coba menghalangi mengamuk ibu itu jangan dihalangi akhirnya saat pam itu berusaha keras agar ibunya tidak bunuh diri nah kalau kita lihat antara saat pam dan ibu ini ibu ini punya mobil beberapa saat pam punya mobil gak kemungkinan kemungkinan enggak tapi saat pam inilah yang menolong ibu itu supaya tidak bunuh diri nah kita bertanya kenapa dia mau bunuh diri gak punya pengharapan dia dia mengalami kesusahan kesusahan dan seolah-olah hanya dia lah yang paling susah di muka bumi ini kadang-kadang orang berpikir seperti itu maka jangan lupa kalau kita susah kita harus melihat ada banyak orang yang jauh lebih susah dari kita nah disini baru kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan nah kalau kita susah sekarang jangan lupa kita susah pun Tuhan Yesus sudah selamatkan hidup kita amin ada banyak orang senang belum tentu dapat keselamatan belum tentu sudah diselamatkan belum tentu nah sekarang kita pilih yang mana tujuan hidup kita mana di dunia ini yang fana atau di surga ini saya tidak janji janji surga-surga seperti itu yang saya mau sampaikan kepastian kita jadi Bapak Ibu sekalian mari kita bersikap bertindak kita tunjukkan dengan perbuatan perbuatan kita kita beriman kita sungguh sungguh itu nah sekarang mari kita tunjukkan saya sudah diselamatkan Tuhan Bapak Ibu sudah diselamatkan Tuhan atau belum sudah kan nah sekarang tunjukkan dengan perbuatan kita kita ceritakan kepada orang siapa Yesus itu ujung-ujungnya ini lagi ya nah kalau mimbar gereja tidak memberitakan nama Yesus ini bukan namanya gereja Yesus menyelamatkan manusia mengampuni dosa Yesus memberikan keselamatan bagi kita manusia yang percaya kepadanya itu berita berita itu bukan hanya oh orang sakit sembuh untung untung mujizat mujizat enggak walaupun itu kita perlu mujizat saya percaya penghalang penghalang-penghalangnya apa kita doakan disitu jadi doa yang punya strategi walaupun memang Tuhan maklumi doa kita salah pun juga enggak apa-apa tapi Paulus bilang berdoa dengan roh dan apa akal budi betul enggak jadi berdoa dengan roh dan juga dengan akal budi pikiran jadi pelajari betul-betul makanya pokok doa itu kita juga harus tahu nah ini susah makanya doa itu susah loh Bapak Ibu doa yang gampang aja Bapak Ibu agak sulit untuk berdoa betul gak yang gampang-gampang apalagi yang susah-susah lebih sulit lagi makanya di dalam pertemuan-pertemuan pertemuan doa itu sangat sedikit sangat sedikit maklum karena doa itu susah berat saya gak mau katakan berdoa itu gampang enggak gampang diomongin kalau orang dikit ya berdoa lah orang ada salah sedikit cerita masalahnya ya berdoa lah tapi itu susah berdoa jangan dikira doa itu gampang susah apalagi kalau kita belajari pelajari strategi doa aduh udah pelajari ya susah ngapain gue berdoa lagi nah ini yang banyak orang takut menjelaskan tentang susahnya doa makanya orang lebih gampang bilang berdoa aja mujizat terjadi banyak berdoa banyak mujizat tidak berdoa tidak ada mujizat pernyataan itu setengah benar nah yang model seperti itu pasti orang senang makanya dia berdoa berdoanya pasti mengarah kepada tujuannya ke dia berkatilah saya beri kesehatan beri usaha maju pekerjaan lancar dan lain sebagainya jadi bapak ibu sekalian ini nanti kita bisa bahas lagi masalah doa kalau kita urutin yakobus ini kita akan bahas nah saya pikir sampai segini mudah-mudahan bapak ibu sekalian bisa memahaminya mengerti lalu melaksanakan praktekin ya iman tanpa perbuatan apa mati iman berbuatnya sedikit-sedikit pinsan mau pilih yang mana iman yang pinsan atau mati gak do-duanya berarti iman disertai perbuatan yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus berkati bapak ibu sekalian Tuhan Yesus juga berkati saya amin ya mari kita berdoa selamat menikmati